Podium Jumbo Selamat malam Pak Robin Selamat malam Begini Pak kami ingin menanyakan terkait dengan dimintanya Pak Robin sebagai saksi di dalam kasusnya monoposantir Al Zaitun Berkaitan juga dengan Pak Panji Bumilang Yang ingin kami tanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan seperti apa Pak yang ditanyakan kepada Bapak hari ini Terima kasih Terima kasih saya pendapat panggilan dari Baris Krim di Pidung untuk dua laporan polisi Yaitu atas pelapor M. Iksan dan pelapor Kurniawan Satu tentang penistahan agama Satu tentang penibaran berita ya Bahwa? Bahwa yang disebut Menimbulkan Keonaran Keonaran ITE itu Saya dipanggil Dan memenuhi panggilan kepolisian Dan saya mendapat pelayanan yang baik Dan para penyidik yang saya anggap cukup profesional Dan saya berterima kasih mendapat panggilan ini Karena saya berkesempatan memberikan apa yang fakta-fakta yang saya pernah lihat, dengar dan alami di hadiah itu Ada berapa pertanyaan yang diajukan penyidik? Pertanyaan pokoknya berjumlah 17 Dan anak aku Masih-masih pertanyaan itu mempunyai anak-anak lagi Jadi sekitar Dikembangkan Ada 40-an pertanyaan Dan semua sudah saya jelaskan dengan baik Tentu tentang substansi Karena itu sudah dalam memasuki proses hukum Nah itu tentu Ini adalah yang bisa mengumumkan itu kepada publik Kalau saya tentu tidak mau membicarakan soal substansi Itulah saya mendapat pelayanan Dan pendidikan itu pemeriksaan sudah dimulai jam Kurang lebih jam 11 saat mulai Dan ada rehat, sholat, jumat Kemudian dimulai lagi sekitar lewat jam 13 Dan pemeriksaan sebenarnya sudah selesai Jam 18.30 Lalu menunggu proses penusulan berita cara itu Pemeriksaan Sampai akhirnya sudah ditanda tangani Saya baca secara cormat Dan itu berakhir Sekitar jam 20.05 Kira-kira apa yang ingin didalami oleh penyidik Dalam pemeriksaan tadi? Oh saya banyak ditanya ya Tapi karena itu substansi Seperti saya bilang Nah itu tidak Tidak Nantilah proses persidangan Mungkin itu akan dikemukakan Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan Saya diminta juga Pernyataan apa yang perlu Yang Pak Robin anggap perlu sampaikan Tentang hasil pemeriksaan ini Atau tentang hal itu Saya juga Diberi kesempatan Statement-statement Pandangan saya tentang hal itu Yang tidak perlu Saya kemukakan hari ini Dan mudah-mudahan proses Peredilan Tentang kasus ini Bisa dilakukan secara Profesional Kira-kira itu lah Saya dengar Bapak juga menyerahkan Salah satu buku Yang ada kaitannya dengan informasi Nah ini itu untuk memperkuat Penjelasan-penjelasan saya Atas pertanyaan Kebetulan saya sudah menulis Buku tentang hal Zaitun Yang menurut juga Hal Zaitun sumber Inspirasi Permasyarakat, perbangsa, dan pernegara Saya juga Berikan dan dimasukkan Dalam berita acara Sebagai salah satu Penghutian kebenaran Yang saya kemukakan Di samping itu juga Saya menerahkan Surat yang pernah saya kirim Kepada Presiden Dan tembusan Kepada Men Keputukan Menteri Agama Bukum Ngo Jawa Barat Dan Bupati Indramayu Dan Tentang harapan saya Agar Kehadiran Negara Dalam menangani Masalah Zaitun ini Itu nyata Tanpa Memframing Lebih dulu Menurut pandangan Pak Robin sendiri Dalam kasus Al Zaitun ini Apakah negara sudah Cukup Mengambil peran Atau Malah justru belum Mengambil peran Oh ini di luar Pemeriksaan ya Iya di luar pemeriksaan Dan Itulah yang saya Gelisahkan Di dalam surat saya Yang Kemudian juga Isi surat itu Saya pabris Di toko Indonesia Menjadi terbuka Setelah lebih dahulu Beberapa hari Saya Kirimkan Kepada alam-alamah Yang tadi Yang menurut saya Kehadiran negara itu Saya menulis surat itu Setelah mendengar Konfrensi pers Dari Menko Pelukam Dan Gubernur Jawa Barat Itu sekitar Juni ya 23 atau 22 Juni Lalu Dan itu Menggelisahkan saya Bahwa Kehadiran negara itu Jangan sampai Memframing Lebih dulu Seh Al-Jaitun Dan Pondok Pesantren Al-Jaitun itu Beraliran sesak Dan segala macam Tuduhan Menjadi Dasar negara Untuk Menangani Masalah Al-Jaitun Dengan demikian Negara Saya kuatir Akan Melakukan Kesalahan awal Dalam proses Tabayun Yang dilakukan oleh Tim investigasi Bentukan Ridwan Kamil Ini Seolah-olah Ada sebuah Apa namanya Pembohongan publik Yang dilakukan oleh Ridwan Kamil Yang mengatakan bahwa Seh Al-Jaitun itu adalah Menolak Untuk diklarifikasi Dalam hal ini Kan Pak Rubin juga Ikut hadir Dalam Pertemuan tersebut Bagaimana Menurut pandangan Bapak Apakah betul Yang disampaikan oleh Ridwan Kamil Bahwa Seh Al-Jaitun Menolak Untuk diklarifikasi Saya kira Pernyataan itu Kurang bijak Apakah informasi Yang beliau Terima Yang salah Atau memang Gubernur Jawa Barat Sudah berniat Memframing Al-Jaitun Karena Pernyataan yang saya tahu Karena saya Ikut ke Bandung Dan Keterangan yang saya Peroleh juga Dari Sepanjimu Milak Bahwa tidak ada Penolakan Yang ada Adalah Ada Kesepakatan Bahwa Kalau Melakukan Tabayun Al-Jaitun Ya sebaiknya Dilakukan di Al-Jaitun Dan Saya Panjimu Milak Bersepakat Supaya Tim Ulama yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Datang ke Al-Jaitun Dan akan Difasilitasi Sepenuhnya oleh Al-Jaitun Tetapi Tim itu Tidak pernah datang Tapi Tapi Kemudian Gubernur Jawa Barat Membuat Statement Tidak Bersedia Mendapat jawaban Memberi jawaban Yang ditolak Panjimu Milak Itu adalah Kehadiran Majelis Ulama Indonesia Di dalam Forum Di Jawa Barat Di Bondung Itu Dimana Sejak awal Sepenjimu Milak Sudah menegaskan Kalau itu Forumnya Majelis Ulama Indonesia Ya Tidak Bersedia Karena Sebelum Majelis Ulama Mencabut Pernyataan Pernyataannya Yang Sudah Menudutkan Al-Jaitun Sebelum Mereka Tabayun Dan Karena Itu Dia Hanya Mau menerima Tim Ulama Yang Dibentuk Oleh Gubernur Jawa Barat Jadi Saya Sesalkan Statement Gubernur Jawa Barat Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Ada Parawi Sebagai Sahabat Dari Al-Jaitun Dan Panjimu Milak 20 tahun Sahabat Kita Tahu Juga Banyak Fakta Fakta Menceritakan Sejak Berdiri Besar Trend Ini Sudah Menjadi Hal Yang Lumrah Dan Biasa Kita Linar Dihujat Dihinakan Begitu Tetapi Ini Pasir Baru Sampai Karena Hukum Saya Kira Ini Pasir Baru Yang Harus Kita Harapkan Penyelayan Tuntas Perkara Dari Amin Sebagai Sahabat Kira-kira Apa Saya Kira Dalam Surat Saya Kepada Presiden Saya Tegaskan Supaya Kehadiran Negara Itu Nyata Jangan Suam-suam Kuku Dan Tegakkanlah Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Sesuai Konstitusi Sesuai Undang-Undang Dan Peraturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Secara Adil Jadi Kehadiran Negara Kita Sangat Harapkan Tetapi Jangan Memframing Lebih Dulu Bahwa Zaitun Itu Seperti Yang Dituduhkan Disebut Oleh Beberapa Orang Dan Sangat Disayangkan Kalau Framing Itu Dinyatakan Oleh Para Kejapan Negara Oke Robin Satu Harapan Bapak Selaku Pemberi Keterangan Saksi Di dalam hal ini Harapan Bapak Terhadap Apa yang Bapak Sudah Berikan Ini Dampaknya Kepada Kasus Ini Khususnya Jaitun Dan Syekh Panji Kumilan Apa Harapan Saya Apa Bahwa Pihak Kepolisian Sampai Nanti Itu Diproses Di Pengadilan Itu Akan Menimukan Kebenaran Kebenaran Yang ada Di Al-Zaitun Dan Saya Kira Mereka Yang Membuat Statement Para Pejabat Negara Yang Membuat Statement Statement Memframing Al-Zaitun Itu Dengan Tidu Macam-macam Itu Itu Para Pejabat Yang Tidak Pernah Menginjakkan Kaki Ke Al-Zaitun Mereka Hanya Menerima Laporan Laporan Tekst Tertulis Tapi Tidak Melihat Kenyataan Yang Ada Di Al-Zaitun Padahal Itu Langkah Yang Mudah Kalau Si Pejabat Itu Berkenan Datang Ke Al-Zaitun Untuk Melihat Kenyataan Yang Sesungguhnya Dan Itu Juga Yang Kita Sesalkan Dari Tim Ulama Bentukan Gubernur Jawa Barat Kenapa Tidak Mau Mereka Hadir Padahal Sudah Kesepakatan Untuk Melakukan Tambahin Langsung Di lokasi Dimana Pondok Pesantri itu Berada Oke Cukup Terima kasih Terima kasih Terima kasih